Itu konsep anak Maka ulama-ulama dulu menjelaskan bahwa sebenarnya Obat-obat ya, obat dalam konteks pengobatan terbaik Bagi seseorang yang ada penyakit itu adalah mengembalikan pengobatan itu Ke dimana dia tinggal Dan itu tanpa sadar sebenarnya secara filosofi nutrisi atau makanannya Kita tuh meminta itu loh Contoh begini Orang yang katakanlah dia mana ya Tinggalnya atau mungkin lahirnya di Makassar lah misalkan Mau ke dunia manapun dia pasti akan cari coto Lidahnya kan sudah dapat itu Dan coto di Makassar akan beda rasa dengan coto di Jakarta Kenapa? Karena mineralnya beda disana sama disini Anda makan pecel di Blitar, di Madiun, di Kediri Sama makan pecel di Jakarta beda rasa pak Itu sebabnya Saya disampaikan oleh guru saya waktu saya belajar Saya katakan begini Paling baik itu menanam herbal itu atau menanam tumbuhan itu dekat kaki gunung Karena itu nutrisinya paling tinggi disana Jadi kunyit yang ditumbuh disana Jadi kunyit ini tumbuh di misalkan di dunia rapi itu atau kelut itu sama kunyit yang tumbuh disini beda cerita itu Itu tanah kan? Makanya mengobatin dari tanah Ya mengobatin dari tanah tadi konsepnya Dan filosofi itu atau pemahaman itu emang saya pakai di mana-mana Jadi kayak Indonesia Indonesia ini kita tahu negara kita ini negara rempah rimpang Negara rempah rimpang Ya terlepas kita bicara tentang kuratifnya dengan menggunakan obat ini Silahkan saja tidak masalah Tapi ingat ya Ya semua Mungkin Anda saya disini Pasti ada gen rempah rimpangnya Bapak kita pasti pernah minum itu Enggak mungkin enggak Entah itu kunyit atau segala macam gitu loh Ya Maka kembalikan saja ke situ Ya itu konsep anak yang kita bisa pakai Nah kemudian apa lagi bapak sekalian Konsep-konsep ini berkembang terus gitu kan Jadi Saya mempelajari bagaimana sebenarnya Al-Quran itu memberikan pedoman pada kita tentunya Ya Salah satu surat atau surat ayat dalam Al-Quran Dan jadi air kami jadikan segala sesuatu yang hidup Air Air itu kalau kita ambil Air itu kalau kita ambil Ya kalau bukan air ini ya Maksudnya air-air yang Di sungai, laut Atau mungkin di air terjun segala macam itu Kan ada bakterinya Makanya saya paling suka biasanya Untuk mengenalkan Kepada tubuh saya itu bakteri yang lain Itu kalau saya pergi ke gunung Atau spring water Itu pasti saya minum air itu tanpa dimasak Anda yang pernah pergi ke Ranu Kumbolo Semeru Ya Akhirnya kan langsung bisa diminum tuh Dan kalau anda cek pH-nya itu hampir mendekati biru Kayak alkali dia Langsung minum aja Ada bakteri gak? Ada Tapi aman aja buat kita sebenarnya Karena gak tercemar Untuk air-air disana tentunya Bukan air disini Supaya apa? Supaya hidup Maksudnya kita itu Dengan air itu hidup Dan bakteri yang kita masukkan dalam tubuh kita itu semakin banyak Itu konsepnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!